Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Oknum anggota satres narkoba Polres Tebo Aibdavi sudah dimutasi ke Yanma, Polda Jambi. Aibdavi ditempatkan khusus dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut. Aibdavi beserta anggota lainnya diperiksa di Polda Jambi. Namun pengakuan anggota yang ikut diperiksa di Polda Jambi, mereka mengaku ditipu oleh Aibdavi. Kapolres Tebo AKBP Fitriya Mega mengiakan adanya satu personil yang dimutasi ke Polda Jambi. Pengakuan anggota lainnya mereka tidak tahu soal uang 18 juta rupiah itu. Kemungkinan uangnya diselipkan Aibdavi disakunya. Setelah diselidiki, anggota yang lain masih tetap bertahan uang tersebut 3 juta rupiah karena ditipu oleh seniornya. Seperti diketahui, Zainal Abidin, petani sawit di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo bersama kuasa hukumnya Sri Hayani, melaporkan oknum anggota Satres Narkoba Polres Tebo ke Propam Polda Jambi pada Rabu 11 Januari 2023 sore. Zainal Abidin melaporkan dua oknum polisi karena diduga menggelapkan uang 18 juta rupiah hasil penjualan panen kebun sawit miliknya. Penggelapan itu diduga terjadi saat anggota Satres Narkoba Polres Tebo melakukan penggerebekan pada Oktober 2022 lalu di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Saat itu polisi mengamankan anak Zainal di sebuah perkebunan atas kasus narkoba. Polisi kemudian membawa tersangka ke rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan. Sri Hayani menjelaskan setelah kejadian ini polisi sempat mengembalikan uang senilai 3 juta rupiah. Zainal Abidin mengatakan oknum Satres Narkoba Polres Tebo saat penggerebekan mengamankan uang senilai 18 juta rupiah dari terduga penyalahgunaan narkoba. Menurutnya uang 18 juta rupiah itu bukan merupakan hasil dari penjualan narkoba oleh anaknya, melainkan hasil panen sawit. Dikatakannya ia berulang kali datang ke Polres Tebo untuk menanyakan uang tersebut, namun tidak ditanggapi oleh personel Satres Narkoba Polres Tebo. Diakuinya ada personel Satres Narkoba datang ke rumah untuk mengembalikan uang senilai 3 juta rupiah, namun ditolak. Sebab uang hasil panen sawit berjumlah 18 juta rupiah, bukan 3 juta rupiah. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di Berita Akpol. Selanjutnya, salam tribun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.